Di antara kota Hanoi dan Ho Chi Minh, Vietnam, terdapat sebuah harta karun raksasa yang selama ini sempat terbendam. Harta karun ini sempat digadang-gadang memiliki ukuran terbesar di dunia. Keberadaan gua ini baru diketahui pada 1991. Gua ini ditemukan seorang petani yang tak dikenal namun ia tak berani mendekat karena terus mendengar suara berkemuru yang sangat menakutkan. Lantas ia memutuskan untuk tidak masuk ke dalam lantaran terbelit kangerian. Penduduk setempat pun tak ada yang berani mengeksplorasi. Mereka hanya tahu bahwa di dalam ada sebuah gua yang bernama Sondong. Sondong lantas dianggap sebagai gua yang angker dan kerap dikait-kaitkan dengan kejadian gaib. Hal inilah yang juga turut menghalangi mereka melakukan penelitian hingga ke dasar gua. Hingga akhirnya pada tahun 2009, sekelompok ilmuwan Inggris yang dipimpin oleh Howard Limbert memutuskan masuk ternyata mereka menemukan surga yang menakjubkan. Hal-hal menyeramkan yang semula ditakutkan oleh penduduk sekitar dapat dipatahkan oleh para ilmuwan ini. Gua ini terbentang sepanjang 5 km dengan lebar 150 meter. Setelah menjelajahi gua ini, para ilmuwan menetapkan bahwa Sondong sebenarnya adalah gua terbesar di planet ini. Gua ini memiliki kehidupan yang unik. Terdapat pelora, pauna, danau, bahkan terdapat awan. Namun, untuk masuk ke gua perlu perjuangan yang cukup melelahkan. Pengunjung harus turun 80 meter ke dalam menggunakan tali. Sesampainya di dalam, ada sebuah sumai dengan arus yang cukup deras. Ada juga danau, bahkan pantai. Lalu, yang menjadi daya tarik adalah banyak fosil kuno yang bisa dijumpai di sana, beserta stalaktit yang hidup dan terus tumbuh. Stalaktit juga ditemukan bahkan ukurannya mencapai 70 meter. Selanjutnya, sebuah hutan rindang dengan pohon berdiameter 3 meter pun tumbuh. Disemarakan pula dengan berbagai hewan yang menjadi penghuni gua, seperti monyet, burung rangkong, dan kelalawal. Selain hutan, gua Hang Song Dong juga memiliki sungai bawah tanah yang mengalir sepanjang gua. Sungai ini merupakan sumber air bagi ekosistem di dalam gua dan juga penyebab terbentuknya gua selama ratusan ribu tahun yang lalu. Sungai ini memiliki arus yang deras dan air yang jernih. Di beberapa tempat, Anda bisa melihat ikan-ikan kecil yang berenang di antara batu-batu kars. Gua Hang Song Dong juga memiliki stalagmit raksasa yang menjulang tinggi dari lantai gua. Stalagmit adalah struktur batu kapur yang terbentuk dari tetesan air yang mengandung mineral kalsium karbonan. Salah satu stalagmit terbesar di dunia berada di gua ini, yaitu stalagmit hand of dog atau tangan anjing yang berdiri setinggi 70 meter. Stalagmit ini memiliki bentuk seperti tangan anjing yang sedang menggenggam sesuatu. Terakhir, gua Hang Song Dong juga memiliki lubang raksasa yang membuka jendela atap ke dunia luar. Lubang ini disebut sebagai Great Wall of Vietnam atau tembok besar Vietnam karena memiliki tinggi sekitar 90 meter dan lebar sekitar 60 meter. Lubang raksasa dari gua ini diakini telah terbentuk dalam 500.000 tahun terakhir sebagai akibat dari lantai hutan yang menjadi terlalu padat sehingga runtuh. Lubang ini memberikan pemandangan spektakuler bagi pengunjung gua terutama saat matahari terbit atau terbenam. Terima kasih telah menonton!